Lanjut lagi kita dapat Xavier Woods yang datang ke Rhea Ripley, Jey Uso sama Demian Priest yang lagi ngobrol-ngobrol. Xavier Woods bilang, malam ini kan saya mau match lawan JD McDonough sama Finn Balor untuk tag team champion. Tolong jangan ganggu ya, tolong jangan interupsi ya, begitu katanya guys ya. Dan Jey, Rhea sama Demian ya oke-oke aja, yaudah kalau nggak mau di interupsi yaudah gitu. Ini cerita menarik New Day hari ini guys, kita bahas sampai habis ya, yang New Day aja ya. Karena ini lompat-lompat beberapa segmen. Kan hari ini diskedulkan Xavier Woods dan Kofi Kingston, New Day dapat tag team title match lawan Finn Balor dan JD McDonough. Yang belum pernah defend, nah ini pertama kali mereka defend ya. Nah disini si Xavier Woods sama Kofi udah siap-siap, udah semangat. Xavier Woods datang ke, tadi saya bilang datang ke Judgment Day untuk jangan diganggu biar dia bisa fair pertandingnya gitu loh. Padahal jelas TJD akan datang ya kan. Match berlangsung seperti biasa, mereka cukup kompak. Akan tetapi, pada saat mereka dapat momentum nih, datang TJD mau ganggu. Pas TJD datang, LWO datang guys. Nggak ada misterio, nggak ada selina. Dragon Lee cuma sama Hockenwell sama Kusil Toro datang, ngingbangi Judgment Day. Ini lagi ada momentum loh nih, si Xavier Woods udah mulai mau menguasai untuk ngunci JD. Sementara Judgment Day sama LWO berantam di bawah, si Kofi malah lompat ke kerumunannya LWO sama TJD guys. Buyarlah mereka di situ. Dan ini membuat wasit fokus ke Kofi ke bawah, sementara Xavier Woods ngunci di atas. Nggak dihitung wasit guys. Udah hitungan tuh bisa lebih dari 6 atau 10 gitu. Wasitnya malah fokus yang di bawah yang lagi berantakan, nguruh Kofi naik ke atas. Padahal di atas lagi ngunci. Kesel dong Xavier Woods lah, kenapa ini? Kenapa wasit malah fokus di bawah? Malah memperhatiin Kofi dan juga gara-gara Kofi juga wasit jadi nggak perhatian ke match-nya. Nggak jadi menang day team deh mereka. Dan pada saat Xavier Woods gagal gitu, terus Finn Balor udah mulai masuk, udah bisa ngurusin Xavier Woods. Xavier Woods bisa dikunci. Dan selesai, eh Xavier Woods gagal. New Day gagal, dapet take team dan retain guys. Gara-gara kekacauan LWO dan TJD yang datang. Kofi naik, udah telat, udah selesai. Marah lah Xavier Woods. Kenapa sih kamu? Kamu membuat wasit terpengaruh. Kamu membuat wasit tidak fokus. Apa yang kau lakukan? Marah Xavier Woods, saya capek dengan hal semua ini. I'm tired of this. Capek muak saya deh. Ini jadi kembali menguatkan perpecahan New Day. Yang mana minggu lalu saya kecewa melihat Xavier Woods. Malah dapet take team title match. Semangat dan happy dianya. Sekarang langsung terlihat jelas kalau Xavier Woods udah capek muak dan udah malas guys. Ini puncak kesalahan Xavier Woods disini. Ini bisa jadi perpecahan. Ditambah lagi di belakang segmen backseatnya setelah match. Xavier Woods malah marah sama Kofi Kingston. Kamu kok begini? Kenapa kamu malah ngurus LWO di bawah? Malah LW... Si Xavier Woods malah mau marah sama LWO. Kofi bilang apa coba? Kofi bilang, saya yang minta LWO. Biar bisa ngimbangin ketika TJD nyerang kita. Terus Xavier Woods kaget dong. Lah kamu gak bilang ke aku berarti? Terus apa gunanya aku bersama kamu? Kalau kamu merencanakan match tag team title kita. Match untuk menangkan tag team title kita. Tanpa persetujuanku. Tanpa ngobrol ke aku rencananya. Gimana sih Kofi ini? Gak mau... Masa gak diskusi sama Xavier Woods? Tinggal bilang aja minta... Sama kayak kasusnya dia datangin odisi Jones. Dan ini terulang lagi dia datangin LWO untuk bantu tanpa persetujuan Xavier Woods. Yang sudah pengen jangan diganggu. Biar bisa fokus matchnya tadi sama Terror Toon sama Jey Uso tadi guys. Menarik sekali kalau saya bilang. Dan tau gak kata komentator pada saat mereka entrance? Sebentar lagi New Day akan memasuki ulang tahun anniversary ke 10 mereka. Wah itu bisa jadi momentum tuh guys. Untuk perpecahan ini. 10 tahun. Nunggu 10 tahun New Day. Untuk bisa pecah. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan begini saya makin yakin. Mantep nih. Di awalnya dengan hasutan Karyon Cross. Yang sudah mundur gak ngasut lagi. Ternyata pengkhianatan itu. Story-nya berjalan dengan sendirinya. Perpecahan itu berjalan dengan sendirinya. Dengan Kofi Kingston yang blunder. Membuat Xavier Woods kesal. Kofi Kingston sempat bilang. Ini saya harus cari tambahan kekuatan. Sejak gak ada Biki. Kita tidak begitu punya positioning lah ibaratnya. Terus Xavier Woods bilang. Berarti aku gak cukup untukmu. Aku gak cukup untukmu. Begitu masukmu. Karena Kofi berusaha untuk masukin. Odisi Jones masukin LWO sekarang. Selesai itu guys segmennya. Dan saya sangat senang sekali. Karena selama ini yang saya tunggu. Mulai kelihatan nih. Mulai terlihat jelas. Akan terjadi. Kita akan lihat. Kekesalan apa lagi. Yang akan membuat Xavier Woods semakin memuncak. Dan pecah. Snap pada akhirnya. Apakah nunggu anniversary 10 tahunnya New Day. Atau di momen lainnya. Apakah Biki akan terlibat dalam perseteruan mereka berdua ini. Walaupun ceritanya low mid-cut guys ya. Tapi saya sangat invest untuk menantikan momen ini. Bukannya saya happy. Senang karena selama ini New Day akhirnya pecah. Bukan itu intinya. Intinya saya melihat WWE mulai menanam cerita ini. Berarti harus ada penyelesaian yang memuaskan dong. Dan ini akan jadi hal yang bersejarah. Dalam WWE. Karena tag team yang bertahan selama 10 tahun. Yang sangat dicintai oleh para fans. Di masanya. Dan mungkin hingga sekarang. Akhirnya akan pecah. Itu cerita New Day hari ini guys ya. Saya sudah rangkum tuh. Dalam satu penjelasan. Oke setelah.